Halo semuanya, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya di channel youtube reseponline.id Di video kali ini saya akan membuat puding roti tawar Langsung aja, yuk ikutin terus Videonya jangan sampai ketinggalan ya Ini dia bahan-bahannya sudah saya siapkan 4 lembar roti tawar 1 sendok teh vanila aroma 125 ml air 250 gram susu cair full cream 1 butir telur 100 gram krim kental manis Agar-agar bubuk tanpa rasa 1 bungkus atau 7 gram 6 sendok makan gula pasir 15 gram mentega Dan air 500 ml Oke, langsung aja ke cara pembuatannya Cara pembuatannya Cara pembuatannya cukup mudah ya Langkah pertama yang saya kerjakan Roti tawar Kita potong-potong terlebih dahulu Saya potong jadi 6 bagian Roti tawar yang sudah dipotong-potong Masukkan ke dalam blender Masukkan air Masukkan air yang 125 ml tadi Susu cair full cream Telur Vanila aroma Dan krim kental manis Kemudian di blender sampai halus Masukkan air ke dalam panci Ini airnya yang 500 ml Kemudian agar-agar bubuk tanpa rasa Hidupkan kompornya Masak dengan api sedang Diaduk-aduk terlebih dahulu Lalu masukkan gula pasir Masukkan bahan yang sudah di blender tadi Sambil diaduk-aduk Dimasak sampai agak mengental Dan mendidih ya Sudah mengental Seperti ini Ini tandanya sudah mendidih Yang terakhir Saya masukkan margarinya Diaduk-aduk kembali sampai rata Sudah tercampur rata Matikan kompornya Adonan pudingnya Saya bagi menjadi tiga bagian Kemudian tambahkan pewarna makanan Warna makanannya ini Bebas ya Mau pakai warna apa aja Boleh Sesuai selera Ini saya pakai pewarna Merah ros Dan coklat Dan yang ini Tidak saya beri tambahan pewarna Kemudian siapkan loyang Masukkan satu persatu Setelah itu Bentuk puding Sesuai selera Seperti ini Sudah cukup Tunggu sampai dingin Atau suhu ruang Selanjutnya Kita masukkan ke dalam kulkas Sekitar Dua Sampai tiga jam Nah ini dia Puding roti tawarnya Sudah jadi Ini baru saja Saya keluarkan dari kulkas Kita potong-potong Kita potong-potong Sesuai selera Ini dia Pudingnya sudah saya potong-potong Dan ini tadi Saya sisakan sedikit Saya masukkan ke dalam Cup kecil Seperti ini Dan siap disajikan Selamat mencoba Semoga bermanfaat Sampai jumpa kembali Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa